Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Wanita hamil berusia 24 tahun melahirkan anak Beberapa jam kemudian dia dan bayinya meninggal Penyebab dibaliknya sangat memilukan Tak terhitung banyaknya wanita yang kehilangan nyawa untuk melahirkan anak Mengapa ada begitu banyak pria yang tidak tahu bagaimana menghargainya? Fang Ai berusia 24 tahun tahun ini dan suaminya berusia 22 tahun Mereka semua mengatakan bahwa hubungan suami istri adalah yang paling sulit Tidak terkecuali Fang Ai Sejak dia hamil dia tidak hanya harus merawat bayi di dalam kandungannya Dia juga menjaga bayi besar ini dalam kenyataan Suaminya selalu tenggelam bermain game setelah pulang kerja Dan jarang bertanya tentang kehamilan istrinya Selama kehamilan keduanya bertengkar terus-menerus Fang Ai membujuk suaminya untuk berhenti bermain game Dia akan menjadi seorang ayah Mengambil tanggung jawab ini dengan baik Setelah 8 bulan kehamilan Fang Ai tidak bisa menghitung gerakan janin Jadi dia ingin suaminya membantunya menghitung Tetapi dia merasa kesulitan setelah 2 hari Dia berkata apa yang harus dihitung Kamu akan merasa tidak nyaman jika anakmu memiliki masalah Fang Ai menghibur dirinya sendiri dan berkata bahwa akan baik-baik saja ketika dia tumbuh dewasa Pada usia kehamilan 39 minggu Ibu mertuanya datang untuk merawatnya Dan akhirnya dia bisa bersantai Air ketuban Fang Ai pecah pagi itu Dan ibu mertuanya pergi keluar untuk membeli makanan Saat itu suaminya sedang bermain game Fang Ai memintanya untuk membawanya ke rumah sakit Tapi suaminya tetap mengacuhkannya dan terus asik bermain game Ketika dia tiba di rumah sakit Cairan ketuban hampir habis Dan dokter melakukan operasi sesar darurat Dua jam kemudian Fang Ai melahirkan seorang putra Ibu mertua dan suami sangat senang Dia juga memuji semangat tinggi Fang Ai Dan keluarga akhirnya memiliki seorang ratu Dan Fang Ai juga penuh kebahagiaan setelah mendengarnya Pada jam 5 sore Ibu mertua kembali ke rumah untuk memasak Sebelum pergi dia berulang kali berpesan pada putranya Untuk mengawasinya Fang Ai setiap saat Setelah beberapa saat Fang Ai tertidur Dan putranya tertidur di buaian Suami merasa bosan hanya duduk-duduk saja Jadi dia mulai bermain game Khawatir suara itu akan mempengaruhi istrinya Dia membawanya ke koridor di luar bangsa dan bermain Selama periode ini bayi itu batuk dengan keras dua kali Dan suaminya yang sangat bersemangat bermain game Sehingga dia tidak pergi untuk melihatnya Setelah dua jam perawat datang ke kamar Dan ketika dia melihat bayi itu Wajahnya menjadi pucat Dia dengan cepat mengambil anak itu dan berteriak ke dokter Fang Ai dan suaminya tertegun di tempat Dokter datang untuk memeriksanya Dan anak itu sekarat Dan seluruh tubuhnya berwarna ungu kehitaman Dokter mengeluarkan genangan muntahan dari mulut anak itu Yang menurut dokter adalah cairan ketuban dan kotoran Ternyata ketika ibu mertua pergi Dia lupa menidurkan anak di sisinya Akibatnya muntahan anak tidak bisa dikeluarkan Dan bayi mati lemas Fang Ai pingsan karena syok Dan setelah beberapa saat terjadi pendarahan hebat Meskipun dokter menyelamatkan tepat waktu Rumah sakit itu memiliki peralatan yang terbatas Dia dilarikan ke rumah sakit kota Tetapi dia tidak bisa diselamatkan Tidak sedikit wanita yang kehilangan nyawa Karena melahirkan anak Tetapi beberapa pria masih tidak tahu bagaimana menghargai Tidakkah Anda berpikir seberapa sulitnya wanita memiliki anak? Saya harap pria yang mendengar kisah ini Dapat mengerti dan melakukan apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang pria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih